Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya disini teman-teman ada sesosok auranti ya teman-teman Nah disini kita akan membahas tentang bagaimana jika auranti kita terkena mata berkabut Hal yang pertama kita lakukan adalah Satu, kita turunkan air Nah airnya ini jangan penuh-penuh teman-teman Jangan seperti ini, penuh sekali ya Jadi kalau terkena mata berkabut Yang pertama kita turunkan air teman-teman Kita turunkan airnya menjadi setengah sejengkal gini ya Sejengkal aja segini Nah diusahakan aquariumnya jangan besar-besar teman-teman Kalau bisa sih ya ukuran 60x50 atau nggak 60x40 aja gitu ya Yang kedua kita siapkan garam ikan ya teman-teman ya Garam ikan Nah garam ikan itu yang bagus seperti apa? Garam ikan yang bagus itu adalah garam yang mempunyai mineral teman-teman Contoh ya seperti ini Nah yang disini adalah ketapang tablet ya teman-teman Nah ketapang tablet ini sudah mengandung mineral Cocok untuk penyakit cloud A Atau mata ikan berkabut Nah kita pakai ini teman-teman Di airnya Tergantung bagaimana cara pemakaiannya Tergantung dari luas Aquarium Dan lebar aquarium ya teman-teman Begitu Kita pakai ini aja teman-teman Airnya Tapi sebelum mengisi air Sebaiknya gunakanlah air endapan Air endapan Nah air endapan itu adalah air yang digunakan Atau Sudah diendapkan 1x24 jam Kenapa harus menggunakan air endapan Karena Kenapa harus menggunakan air endapan Karena air yang sudah diendapkan itu pH-nya pasti turun teman-teman Dan sudah bersih dari kotoran-kotoran Karena kalau air langsung dari tampungan Atau Air yang langsung dari sumur Itu pH-nya brand aneka ragam teman-teman Sedangkan gabus juga Atau Cana sendiri hidup di PA 6 Nah begitu teman-teman Nah yang ketiga Substrat-substrat seperti ini Harus dibersihkan teman-teman Karena Kalau Aurantik kita Terkena Cloud eye Atau mata berkabun Itu pasti Substratnya sudah kotor Nah Substrat-substrat ini Seperti ini harus kita cuci bersih teman-teman Nah Itu yang ketiga teman-teman ya Harus kita bersihkan substrat-substrat Seperti ini Mata berkabut adalah Gejala awal Itu terkena Terserang pop eye teman-teman Nah kalau sudah terserang pop eye Itu susah lagi nanti Jadi si ikan pun Nanti Matanya Akan keluar Kalau sudah terserang pop eye teman-teman Awal-awalnya itu dari Mata berkabut Nah dari sinilah Kita belajar Bagaimana caranya Supaya Aurantik kita Tidak terkena Mata berkabut Contohnya ya itu Dari tadi kebersihan-kebersihan Sendiri Kedua Tentang PH air Ya Jadi PH air juga penting ya Buat Cana auranti Nah disini juga Cana auranti saya sih Tidak terkena ya Tapi yang terkena Mata berkabut itu Cana limbata saya Tapi alhamdulillah Cana limbata saya Temu teman-teman Nah begitu teman-teman Tip dari saya Mudah-mudahan Tip itu Berguna teman-teman Mata berkabut itu Kalau Dibiarkan Atau Dibiarkan saja Itu nanti timbulnya Pop eye Dan bahkan Ikan itu Pasti mati teman-teman Sudah banyak Bukan auranti sendiri Tapi golongan cana Yang terkena Pop eye Pasti mati Kalau tidak sembuh teman-teman ya Dan yang keempat Itu sering-sering ganti air teman-teman Kalau kena mata berkabut Itu sering ganti air Tapi airnya terlebih dahulu Disterilisasikan dulu Atau diindapkan 1x24 jam Supaya air itu bersih teman-teman Dan PH nya turun Nah itu Salah satunya itu juga Jadi Kalau terkena Mata berkabut Itu sering-sering ganti air Tapi airnya jangan lupa Dikasih tadi Ya ini Mineral tablet Ya paling enggak 2 hari sekali lah 2 hari sekali Dan Jangan dulu pakai sutrat Kalau kena mata berkabut Jangan dulu pakai sutrat ya Nggak recommended Recommend banget Kalau kena mata berkabut Langsung pakai sutrat teman-teman Ya Colosin aja tengnya Jangan pakai sutrat Kalau pakai sutrat Nanti Pasti timbulan Mata berkabut lagi Biarin aja dulu Nggak harus pakai sutrat Nah ini ya Oranti saya teman-teman Tanpa filter Tanpa airator Ya Jadi kalau terkena mata berkabut Seperti itu Kurasa airnya Nanti dua kali sekali Kalau sudah parah ya teman-teman Atau kena pop air Dia pakai airator teman-teman Supaya oksigennya Lebih banyak Atau bagus lagi ditembak Oksigen murni Kalau dia sudah tergeletak Teman-teman Kalau ngap-ngapan Pasti ditembak Oksigen murni Nah ini dia Sesok auranti Ini auranti Habis sembuh dari gigit ekornya Tuh Ekornya baru sembuh Sudah bersih teman-teman Sudah rapi Nah Oke Segitu dulu Channel dari saya Saya ucapkan Terima kasih Ya teman-teman Jangan lupa pakai masker Setangan Semoga Selalu dalam Hidupan Allah SWT Dan jangan lupa subscribe Ya teman-teman ya Karena subscribe Itu gratis Jangan lupa subscribe Oke Nah itu saja Langkah-langkah Penanganan Mata berkabut Ya Ada empat cara Jadi yang pertama itu Satu Apa Turunkan air Pendekkan air Yang kedua Pakai Garam Tapang Supaya bakterinya Hilang Dan menghilangkan stres Dari Tadi kena Matanya karena berkabut Itu sakit ya teman-teman Nah ya Yang ketiga Gunakan air endapan Air endapan ini Air yang sudah Disterilisasi selama 24 jam Sudah diendapkan Kalau bisa Air itu sudah dikasih Garam juga Jadi Kita tinggal Mengasih airnya Nah yang keempat Sering-sering Ganti air teman-teman Kalau sudah ganti air Sering Ganti air sering Nanti Pasti sembuh sendiri teman-teman Jangan remehkan Mata berkabut Nanti timbulnya pop air Oke Segitu dua saran dari saya Saya ucapkan Sering-sering